Halo semua, balik lagi di channel Bintang Jatwah, alur cerita film kali ini berjudul Sri Asih. Film ini dimulai dengan penampakan sepasang suami istri yang sedang memandangi gunung merapi, ternyata sang istri sedang hamil dan ngidam ingin melihat gunung. Melihat gunung membuat mood sang istri dan anak yang sedang dikandungnya menjadi lebih bahagia. Mereka pun bahkan sempat berfoto dengan latar gunung merapi yang begitu indah. Tiba-tiba sang istri merasa perutnya sakit dan diiringi getaran yang hebat di kaki gunung. Ternyata gunung merapi tersebut meletus dan mengeluarkan asap panas, sang suami dengan cepat membawa istrinya walau perutnya tengah sakit, mereka akhirnya sampai di mobil, sang istri terus berteriak agar suaminya memacu mobilnya dengan cepat, pemandangan di belakang mereka sangat menakutkan. Orang-orang hilang tertelan asap panas dan abu, bahkan sang istri sempat melihat penampakan wajah raksasa yang mengerikan yang seolah-olah sedang mengejar mereka, sang istri terus menjerit ketakutan dan kesakitan, mobil mereka hampir semuanya ditutup abu. Dia hampir tidak bisa melihat jalan tapi sang suami tetap membawa mobil dengan kecepatan tinggi sampai akhirnya mobil mereka menabrak pohon. Saat sadar sang istri melihat suaminya telah meninggal, sementara itu perutnya terus sakit seperti ingin melahirkan dan tiba-tiba muncul sesosok perempuan tua yang entah datang dari mana. Dia menawarkan bantuan untuk membantu persalinan, di tengah malam yang gelap terdengar lengkingan suara bayi yang baru lahir, tangisnya memecah kesunyian malam. Kemudian Sin berpindah pada seorang bocah perempuan yang terbangun dari tidurnya, namanya Alana, dia terbangun karena mendengar suara petir, dia bahkan mendengar suara-suara aneh yang tidak dipahaminya, pagi harinya Alana melihat temanya sedang dibuli oleh beberapa anak nakal, mereka merebut komik milik tangguh, Alana menghampiri mereka, tapi anak-anak nakal tersebut malah mengejeknya dengan panggilan tikus gad, Alana mengejar anak-anak nakal tersebut bahkan sampai jauh ke tengah hutan. Dia kelelahan tapi tetap tidak menyerah sampai akhirnya dia menemukan anak-anak nakal tersebut, mereka terus mengejek Alana, Alana tampak marah dia menangkap sebuah ranting kayu dan memukulkannya pada salah satu anak nakal yang berbadan besar, dia langsung terjatuh dan pingsan dihantam kayu Alana. Untung saat itu seorang suster datang dan menghentikan Alana, dari kejauhan seorang wanita tengah diam-diam mengikuti dan memperhatikan Alana. Ternyata perempuan yang diam-diam mengikutinya adalah calon orang tua angkat Alana yang ingin mengadopsi Alana dari panti asuhan, tangguh yang takut Alana disalahkan langsung menyahut Alana tidak bersalah, dia hanya menolongku sahut tangguh, sebelum berpisah Alana mengingatkan tangguh untuk melawan semua yang jahat padanya, dia harus tangguh seperti namanya. Beberapa tahun kemudian, sorak ryu terdengar memenuhi ruangan itu, di tengahnya terdapat ring tinju, seorang perempuan muda dan lelaki dewasa sedang bertarung di atasnya. Perempuan muda tersebut sangat hebat dalam bertarung. Walau beberapa kali dihantam tinju seorang pria, tapi ternyata dia bukanlah seorang yang bisa dikalahkan dengan mudah, dia berhasil menghabisi pria tersebut, menguncinya hingga dinyatakan kalah. Penonton bersorak ria, tepuk tangan bergemuruh. Gadis itu adalah Alana, dia telah tumbuh menjadi gadis yang cantik dan pemberani. Bahkan kedua temannya sangat bangga padanya dan ingin jadi kuat seperti Alana. Malam harinya Alana terbangun saat tiba-tiba dia mendengar seseorang memanggil namanya, arahnya dari luar jendela, Alana berjalan pelan memdekatinya, saat dia membuka tirai jendela matanya terbelalak melihat sosok perempuan yang seluruh tubuh dan rambutnya adalah asli yang membara. Dia memanggil Alana, Alana yang terkejut berteriak kencang dan tiba-tiba dia terbangun dari tidurnya, dia masih berteriak ketakutan walau ternyata itu hanyalah mimpi buruk. Ibunya mendatangi Alana, dia mencoba menenangkannya saat Alana menyahut dia datang lagi bu. Ibunya tampak terkejut, karena setelah bertahun-tahun baru kali ini lagi Alana mengalami mimpi yang dulu pernah mengganggunya, mimpi sang Dewi Api. Alana tengah berlatih bersama ibunya, Alana menutup matanya dengan kain hitam, dia tampak kacau dan dipenuhi amarah, ibunya mengingatkan dia agar mengendalikan amarahnya, tapi suara Dewi Api juga terngiang di telinganya, menyuruhnya untuk membangkitkan amarahnya, matanya bersinar dia mengacau tidak mampu mengendalikan diri. Ibunya membujuknya dengan lembut agar menenangkan diri, ibunya meminta agar Alana tidak ikut bertarung sementara waktu. Alana tengah duduk di sebuah kafe saat di TV muncul berita seorang anak pengusaha kaya raya yang dibebaskan dari penjara dengan kasus penganiayaan terhadap pacarnya, tampak banyak wartawan meliput kebebasan Mateo, dia bahkan tidak segan untuk menghajar seorang wartawan di depan banyak orang atau wartawan lainnya, Mateo sedang dinasehati ayahnya yang kaya raya. Seharusnya Mateo tidak perlu mengotori tangannya sendiri, cukup suruh orang lain melakukannya ucap ayahnya. Begitulah cara orang kaya mengatasi masalah. Salah satu wartawan senior yang selalu meliput berita tentang ayah Mateo diculik dan ditembak mati oleh kaki tangan ayahnya, bahkan sampai kepolisian pun bisa dibeli oleh ayah Mateo. Seorang petugas polisi bernama Chatmiko harus menghadapi hal yang tidak sesuai dengan isi hatinya sebagai seorang polisi. Kepolisian tempatnya bernaung telah dikuasai oleh orang-orang yang rakus dengan uang, dia merasa sangat tertekan tapi tidak mampu berbuat banyak hingga suatu malam saat tengah dilema dengan hidupnya dia melihat sesuatu hingga di balkon apartemennya, saat didekati ternyata seekor burung hitam besar dengan mata merah menyala. Orang-orang suruhan ayah Mateo bahkan membayar petarung untuk berpura-pura kalah saat bertanding dengan Mateo hanya untuk membuat Mateo seolah-olah adalah seorang petarung sejati. Chatmiko sedang berada di diskotik milik Mateo, dia tengah menyelidiki transaksi narkoba yang terjadi di sana, tapi lagi-lagi dia dihina-dina oleh Mateo karena jajaran kepolisian telah dibayar oleh ayah Mateo, jadi polisi rendahan seperti Chatmiko harusnya tidak ikut campur dalam urusan Mateo. Mateo menghampiri beberapa gadis cantik, dia diperlihatkan sebuah video Alana yang tengah bertarung, tidak butuh waktu lama orang-orang suruhan Mateo sampai di tempat latihan Alana, dia langsung meminta pada ibu Alana bahkan dengan syarat Alana harus kalah di round ketiga, tapi tentu saja ibu Alana menolak hal tersebut, dia bahkan menegaskan mereka untuk tidak kembali ke tempat itu, Alana menghampiri ibunya, mencari tahu apa yang terjadi tapi tiba-tiba terdengar suara tembakan dari luar, anak buah Mateo membuat kerusuhan, dengan tegas ibu Alana mengusir mereka. Ibu Alana tampak panik, Alana tahu ibunya tengah diancam dan tertekan, diam-diam dia mengambil kartu nama yang diberikan anak buah Mateo. Alana dan kedua temannya tiba di tempat Mateo bertarung, dia membuat keputusan sendiri untuk datang demi menyelamatkan ibu dan tempat latihan mereka, tapi satu hal yang tidak Alana ketahui, persyaratan yang mereka ajukan pada ibu Alana. Alana menghajar si mulut sampah Mateo abis-habisan tanpa ampun, bahkan di ronde kedua Mateo tidak mampu menahan amarahnya karena malu dua kali dikalahkan seorang perempuan, di ronde ketiga Alana diminta untuk kalah. Dia sudah berusaha untuk mengalah tapi Mateo mambabi buta menghajarnya bahkan saat dia sudah terbaring lemah Mateo masih terus menendangnya. Di tengah riunya suara sorak Alana mendengar suara Dewi Api untuk mengeluarkan amarahnya, kobarkan marahmu, Alana mencoba menahan hasrat marahnya tapi suara Dewi Api terdengar merdu di telinganya. Seketika matanya bersinar membara, Mateo yang sudah bergembira berpikir telah mengalahkan Alana, tidak tahu Alana telah berdiri di belakangnya. Alana menendang punggung Mateo, Mateo sok dia mencoba menyerang tapi dengan sekali pukulan dari Alana dia melambung ke langit-langit dan terhempas tak sadarkan diri. Orang-orang terkejut menatap tak percaya seorang gadis seperti Alana mampu mengalahkan si angkuh Mateo dengan sekali pukulan. Suasana seketika menjadi suram saat Alana melihat ibunya di sana tapi terlambat Alana sudah mengalahkan Mateo, Alana sedang merenung dan marah pada dirinya sendiri yang kehilangan kontrol diri, tiba-tiba dia menerima telpon dari temannya yang memberitahukan kondisi ibunya.